Halo Sobat MZE Bertua Kali ini kita ingin kembali berbagi tips nih ya Sobat ya Bagaimana cara mengatasi masalah seperti ini Ini saya coba masukkan password Saya coba masukkan password Seperti biasanya Sobat ya Nah ini ternyata seperti ini yang keluar Sobat Nah ini bukan karena salah password ya Sobat ya Bagaimana mengatasinya mudah-mudahan ini juga berhasil Jika Sobat lakukan ya Karena kadang beda komputer atau beda sistem itu Bisa saja beda penanganannya ya Sobat ya Tapi ini segera tips Kita coba Sobat caranya kita okekan dulu Kemudian kita tekan disini Disini ada restart ya Tapi kita tekan shift ya Sobat berbarangan Jadi kita tekan shift dan restart secara berbarangan ya Sobat ya Ini saya coba Nah dia akan muncul seperti ini Sobat Kita coba tes Troubleshoot ini ya Sobat ya Kita klik Kita coba reset this PC Skip my files ya Skip my files ya kita coba Apakah berhasil Nah ini kita coba cek Sobat Ini gelap seperti ini dia sedang beroperasi ya Sobat ya Nanti kita akan langsung skip ke intinya kalau sudah berhasil ya Sobat ya Tanpa saya kurangi hasil dari videonya Nah ini Sobat Ini Sobat nanti kalau berhasil saya langsung skip ya Sobat ya kepada saat dia sudah berhasil Oke ini kita skip dulu Nah dia akan seperti ini Sobat Reset this PC Kita ambil kita tekan yang ini PC kita Del ini ya Ini saya Del Kemudian enter the password Ini masukin passwordnya Sobat Password yang sering kita gunakan Saya masukin Ini passwordnya Kemudian kita tekan continue Nah ini Sobat Kita coba yang ini aja Kalau download ini ya Karena komputer saya terhubung ke internet Saya coba lewat itu saja Lewat download ya Sobat ya Untuk meresetnya Nah kita skip dulu Sobat Kita skip dulu ya karena ini lama Nah kemudian dia nanya nih Sobat Are you ready to reset this device? Jadi kamu setuju gak sih benar-benar siap untuk meresetnya? Intinya kita okekan saja nih Sobat ya Kita reset aja Kita reset saja Karena emang gak bisa masuk Sobat Oke itu downloading kita tunggu ya Sobat ya Sampai downloadnya selesai Kita skip kembali Oke Kita lihat downloadnya masih berjalan ya Sobat ya Ini baru 42% Oke kita tunggu Sampai selesai Nah ini sudah 50% ya Sobat ya 51% Ya Oke Nah ini Setelah tadi kita tunggu Ini sudah menjadi 98% ya Sobat ya Tinggal 2% lagi Complete Nah 99% Tinggal 1% lagi Kita tunggu Iya Masih mutar-mutar Download Sobat Kalau Sobat punya aplikasinya Gak palah download ya Sobat ya Saya karena gak mau repot tadi Nah saya Download saja Nah ini Dia mulai mereset ya Sobat ya Reset Reseting di PC 1% Jadi masih mereset ya Nah ini kita skip dulu Sobat Sampai nanti selesai Oke Ini masih 39% ya Sobat ya Oke Kita tunggu saja Oke Sobat Kita lihat ini Progress resettingnya Sudah 74% ya Memang agak lama Resetnya Kita tunggu saja Nanti insya Allah Kalau sudah selesai Resetnya ini Insya Allah sudah bisa lagi Kita gunakan komputer kita ini Secara normal ya Sobat ya Oh iya Komputer saya ini Menggunakan Windows 10 ya Sobat ya Makanya saya gunakan tadi Cara dengan Menekan shift Kemudian Kita tekan restart ya Sobat ya Ada yang dengan menggunakan F8 saja Sudah bisa Ada juga yang menggunakan F8, F9, dan F10 Ditekan bersamaan Sobat ya Untuk mereset ini Tapi kalau untuk komputer saya ini tadi Saya harus tekan shift Ditahan Kemudian tekan restart Seperti yang saya Lihatkan ke Sobat di awal tadi ya Oke Sobat Selamat mencoba Nah Sobat ini sudah selesai ya Proses resettingnya Kita coba Apakah ini Berhasil Kita coba Masukkan password Nah ini Kita coba ya Bismillahirrahmanirrahim Kita coba masukkan password Bismillah Kita lihat Apakah berhasil Apakah kita kembali bisa login Saudara Sobatku semua Nah Ini masih loading ya Mudah-mudahan tidak ada permasalahan lagi Sudah bisa Login ya Kita tunggu Wah nyapa dia Sobat Hai katanya I've got some update for your PC PC Dia punya update untuk kita Katanya Sobat Berhasil kita update ya Tapi Mungkin ada beberapa item Yang belum terupdate kali ya Kita tunggu saja Kita skip nih Sobat ya Sampai nanti Progress berikutnya Nah Dia minta Waktu lagi nih Sobat This might take several minutes Perlu beberapa waktu Katanya Ya sudah Kita tunggu saja Memang harus sabar Sobat ya Meriset komputer nih Gak apa-apa Kita tunggu Oke Kita skip dulu ya Sobat Kelamaan nanti Sobat nontonnya This update help protect you in an online world Nah Jadi Ya penting nih update nya Sobat ya Untuk Proteksi ya Oke kita tunggu Ini kalau dalam keadaan seperti ini Jangan dimatikan komputernya Sobat ya Don't turn off your PC ya Jangan dimatikan Ini dia masih Proses Sobat Kita tunggu saja Oke Kita skip lagi Ini masih Proses juga Kita tunggu lagi It's taking a bit longer Than expected Nah Berhasil Sobat Ini kita sudah Berhasil login Masalah Terselesaikan Oke Sobat Nah ini Sobat Karena kita reset ya Komputernya Jadi Ada beberapa aplikasi Yang kita perlu install Ulang kembali ya Seperti Excel Word Ya itu harus kita install ulang ya Sobat ya Ini contohnya kalau Sobat lihat nih Ini ada beberapa file saya Nah ini kan harusnya Logonya kan Word ya Tapi kalau disini Nggak Word ya Sobat Jadi kita harus install ulang File Word nya Atau aplikasi Word nya Ataupun Excel nya Ini Excel nih Sobat Yang ini Oke itu tambahannya ya Sobat ya Nah jadi Sobat kita tinggal download saja Aplikasi Microsoft Office nya Itu banyak ya Di internet Nanti setelah kita download Kita install Nah Sudah pulih lagi nih Sobat Seperti sediakala nih Gitu Sobat ya Kalau kita lihat nih Di aplikasi nya Disini di bawah Kita bisa klik ini ya Nah kita lihat di bagian bawah sini Bentar Nah ini Microsoft Office nya Sobat lihat ini new ya Nah ini udah semua terisi yang baru nih Sobat Jadi Sobat menginstall nya Atau men-download nya itu Sesuaikan dengan Apa namanya Kualitas dari komputer Sobat ya Apakah 64 bit Atau 32 bit Caranya Sobat klik kanan Di disk PC Ambil Ambil propertise Disini kita lihat Di sistem type nya Punya saya ini 64 bit Oleh karena itu Saya tadi men-download nya Baik Microsoft Office Ataupun Aplikasi-aplikasi lainnya itu Pada 64 bit Atau Windows yang 64 bit Begitu ya Sobat ya Kalau punya Sobat Di bawah ini Misalnya 32 ya Kalau gak salah ya 32 bit Ya 32 bit Berarti Sobat gunakan Nah begitu ya Sobat ya Untuk tambahan Dan ini Berhasil Sobat Mantap Oke Sobat Demikian video kita kali ini Ini Murni Sobat Berdasarkan Pengalaman Kami ya Sobat ya Ini Benar-benar kita lakukan Sesuai step-step nya Dan ternyata Berhasil Selamat mencoba Dan mudah-mudahan Komputer Sobat Yang bermasalah juga Bisa segera teratasi Seperti ini Oke Sobat Jangan lupa Subscribe Like Dan share Untuk video-video kami Agar kami Senantiasa Semangat Dalam Memberikan konten-konten yang positif Untuk Sobat semua Terima kasih Assalamualaikum Bum Bum Terima kasih.